Ya seharusnya pihak istana lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan para buzzer yang menyampaikan pembelaan di berbagai platform sosial media. Setelah hampir satu bulan, isu atau kasus jet pribadi tidak kunjung turun, tidak kunjung dilupakan oleh orang-orang. Dan malah semakin memuakkan dan semakin mendapatkan hujatan. Apalagi setelah Kaisang beralasan bahwa dia hanya nebeng sama temennya, meskipun temennya nggak ikut. Jadi semakin dibantah, semakin diklarifikasi ternyata membuat orang-orang semakin muak dan marah dengan Kaisang dan keluarga Jokowi. Setelah banyak sekali buzzer atau influencer dikerahkan untuk menyampaikan pembelaan, tapi nampaknya itu tidak bisa memberikan dampak positif kepada keluarga Jokowi atau kepada Kaisang. Dan akhirnya kemarin pihak istana turun gunung, menyampaikan narasi-narasinya secara langsung. Cuma lucunya, narasi-narasi dari pihak istana ini adalah narasi-narasi yang sangat-sangat murah sekali. Karena pihak istana mempertanyakan kenapa yang dipermasalahkan cuma jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang. Bukan jet pribadi yang digunakan oleh Surya Paloh, Ibu Megawati, Pak JK, atau bahkan Profesor Mahfud MD. Itu kan mereka juga pernah sama-sama menggunakan jet pribadi. Tapi kenapa yang dipermasalahkan adalah Kaisang. Ini adalah upaya untuk menyerang keluarga Jokowi dengan segala kebencian. Ya sebenarnya narasi-narasi seperti ini, seperti yang saya bilang tadi. Narasi buzzer yang low budget ini. Karena ketika mereka tidak bisa memberikan pembelaan, mereka kemudian menyampaikan komentar untuk menyerang orang lain dengan harapan, pihak-pihak yang diserang itu kemudian bereaksi dan memberikan klarifikasi. Supaya semua orang sibuk dengan klarifikasi, sementara orang yang tersudutkan atau Kaisang itu sejenak dilupakan. Tujuannya seperti itu. Dan memang selama beberapa minggu terakhir ini, saya melihat narasi-narasi yang disampaikan oleh para buzzer di berbagai platform sosial media, seperti di Instagram ataupun Facebook, itu banyak sekali narasi yang seperti ini. Coba nyerang Ibu Megawati, nyerang Mahfud MD, nyerang Pak JK atau Surya Paloh atau Haritano yang juga kadang-kadang menggunakan jet pribadi. Tapi narasi-narasi buzzer yang low budget itu kemudian tidak menimbulkan reaksi apa-apa, terutama dari masyarakat atau orang-orang yang tidak peduli dengan nama-nama yang mereka sebutkan tadi. Kenapa? Nama-nama yang mereka sebutkan tadi tidak sebanding dengan Kaisang. Ya meskipun Kaisang cuma sesama ketua partai gitu ya, tidak sebanding, tidak akan pernah sebanding gitu. Tapi setelah narasi-narasi yang dimainkan oleh para buzzer ini gagal terlaksana atau gagal mencapai tujuannya, lah kok istana malah turun tangan dengan cara dan strategi yang sama. Gak akan mempan gitu kan. Lah memang buzzernya aja gak mempan, gak direken sama kita gitu ya. Apalagi istana muncul lah. Ini kok downgrade ini gitu ya. Ya memang narasi-narasi buzzer atau komentar-komentar buzzer itu hanya ada di sekitar Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Kalau di Youtube ini jarang lah gitu ya. Sekuat-kuatnya buzzer untuk nyerang Youtube gitu ya, tetap lebih banyak akun-akun realnya. Dan saya juga sebenarnya sudah menjawab soal isu ini gitu ya. Yang menggunakan jet pribadi memang bukan hanya Kaisang. Ada juga banyak tokoh-tokoh lain, tapi perlu diingat. Ini dua hal yang berbeda, jauh sekali perbedaannya gitu. Kalau Ibu Megawati, Pak AJK, Mahfud MD, kemudian Surya Paloh dan sebagainya pernah menggunakan jet pribadi itu jelas tujuan atau target yang ingin dicapai. Itu jelas tujuannya untuk acara-acara kenegaraan atau acara-acara politik. Jelas tujuannya mereka diundang atau dalam rangka supaya lebih efisien kalau menggunakan jet pribadi. Karena kalau pakai komersil itu harus beberapa kali ganti pesawat dan itu melelahkan, tidak efisien, dan waktunya cukup lama. Jadi lebih baik menggunakan jet pribadi. Ya karena lebih efisien, kemudian ya lebih, bisa lebih kurang sama harganya mungkin setelah itu gitu ya. Kalau dibandingkan menggunakan pesawat komersil dan kemudian harus transit. Dan kemudian kalau pakai jet pribadi, sekali terbang langsung sampai gitu ya. Nggak capek, harganya bisa ditekan gitu ya. Jadi apa yang digunakan oleh Ibu Megawati, Pak AJK, Mahfud MD, dan semua tokoh-tokoh yang ada di Indonesia itu pasti karena soal alasan efisiensi, waktu, dan anggaran. Pasti soal itu. Dan selain itu, ketika mereka menggunakan jet pribadi ini, ini jelas tujuannya itu sangat-sangat penting sekali. Atau tujuan atau dalam rangka mereka menggunakan jet pribadi ini pasti punya acara yang serius gitu. Bukan sekedar nganter anak untuk kuliah atau nganter istri untuk hamil di luar kota misalkan. Nggak ada. Nggak ada cerita seperti itu. Ibu Megawati, Pak AJK, Pak Mahfud MD tidak pernah menggunakan jet pribadi hanya demi kepentingan mereka dan keluarganya. Atau hanya demi urusan kepentingan keluarga. Ini pasti soal kepentingan politik dan kebangsaan. Makanya kemudian Pak Said Abdullah bilang bahwa ini adalah penerbangan kebangsaan. Jelas berbeda gitu. Dibandingkan dengan Kaisang yang pergi dari Jakarta ke Amerika demi mengantarkan istrinya yang sedang hamil. Urusan keluarga. Bahwa kemudian katanya ini dapat beasiswa untuk kuliah dan sebagainya. Urusan keluarga. Tetap saja urusan keluarga. Sementara kemudian dibandingkan jaraknya ini juga beda gitu. Kalau yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang ada di Indonesia jaraknya itu cuma antar kota aja gitu. Mereka menggunakan jet pribadi supaya lebih cepat supaya nggak transit. Ini Kaisang dari Jakarta ke Amerika. Mau disamakan sama yang tokoh-tokoh yang lain yang cuma antar kota. Ya beda gitu. Nah kalau Buzzer yang memainkan narasi ini. Saya maklum. Memang Buzzer itu bodoh. Tapi pihak istana memainkan narasi yang sama. Ini kan downgrade namanya gitu. Masa istana narasinya low budget sih. Masa narasi istana sudah kalah duluan sebelum bertanding sih. Jadi pembelaan-pembelaan yang downgrade atau receh ini gitu ya. Ini menunjukkan bahwa nampaknya memang dari pihak istana pun juga sudah panik gitu. Jadi mereka melakukan penyerangan ke berbagai penjuru. Penjuru supaya setiap orang melakukan atau menyampaikan klarifikasi. Supaya kita sibuk untuk kemudian membela diri sendiri atau kelompoknya. Sampai kemudian lupa dengan kasus atau isu Kaisang dan Erina. Dan pihak istana saya pikir juga tahu betul lah gitu. Bedanya ini tahu betul mereka. Bedanya penggunaan jet pribadi yang digunakan oleh Ibu Mega, Pak Jekap, Profesor Mofur MD. Dan bedanya dengan Kaisang dan Erina. Mereka sudah tahu betul setiap detail dan alasan-alasan atau tujuan mereka menggunakan jet pribadi. Tapi tetap saja pembelaan kemudian disampaikan seolah-olah mereka tutup mata dan pura-pura bodoh atau pura-pura tidak tahu. Ya kalau buzzer pura-pura nggak tahu wajar gitu ya. Mereka emang tugasnya seperti itu. Tapi istana ini kan apa ya? Posisi atau kelompok orang yang seharusnya punya logika yang bagus dan kemudian bisa punya wibawa. Yang bisa dibanggakan dengan narasi-narasinya. Bukan malah ditertawakan seperti ini gitu. Para pejabat kita termasuk orang-orang yang ada di sekeliling istana itu kan dibayar untuk kepentingan rakyat. Mereka dibayar untuk memikirkan rakyat Indonesia dan bangsa ini. Bukan untuk memikirkan satu keluarga atau keluarga Presiden Jokowi. Jadi lucu saja kalau kemudian ada alasan bahwa Kaisang ini bukan pejabat negara gitu ya. Dia tidak perlu melakukan klarifikasi dan sebagainya. Tapi lucu gitu. Bukan pejabat negara tapi dibela, diklarifikasi oleh para menteri dan pejabat-pejabat istana. Lah kalau bukan pejabat ngapain dibela sama pejabat gitu kan? Dan kalau ini memang bukan urusan negara ngapain menteri juga turun tangan? Ngapain pejabat-pejabat kita sampai sibuk untuk menyampaikan klarifikasi atau pembelaan? Ya kalau memang ini urusan keluarga atau biar diselesaikan oleh Kaisang sendiri ya tutup saja gitu ya. Istana dan para pejabatnya dan para menterinya gak usah ikut campur. Kalau menyampaikan pembelaan-pembelaan seperti ini kita kan jadi bertanya-tanya gitu. Kenapa kemudian mereka yang dibayar untuk memikirkan rakyat tapi ternyata malah memikirkan keluarga. Keluarga Presiden dan anak-anaknya gitu. Ya boleh-boleh aja sih gitu ya. Mereka membela keluarga Presiden kemudian membela Kaisang karena bagaimanapun masih keluarga Presiden. Ya boleh-boleh aja. Gak ada yang mengelarang itu gitu. Silahkan aja. Cuma ya bodohnya kok bisa gitu. Katanya bukan pejabat. Tapi kok dibela sama pejabat gitu. Jadi narasi-narasi seperti ini menurut saya tidak berguna gitu. Tidak ada gunanya. Sehingga seharusnya bisa kemudian diarahkan kepada satu bahasan-bahasan yang lebih produktif. Yang lebih baik. Dan lebih bisa menyelesaikan kasus atau isu ini. Karena kalau hanya dilempar bahwa orang lain juga pakai jadil pribadi dan sebagainya. Itu gak akan mempan. Atau disampaikan narasi karena Erina hamil dan gak bisa naik angkutan umum. Itu juga tidak akan menyelesaikan. Atau narasi bahwa Kaisang hanya nebeng dan sebagainya. Itu pun tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Jadi ya seharusnya pihak istana lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan para buzzer yang menyampaikan pembelaan di berbagai platform sosial media. Istana seharusnya punya satu narasi yang begitu hebat, begitu membanggakan. Sehingga kalau kita mendengarkan, kita jadi bisa percaya. Tapi kalau narasinya seperti ini, gitu ya. Ini kan narasi buzzer, gitu. Sangat pantas untuk kita tertawakan dan tidak pantas untuk disampaikan oleh pihak-pihak istana atau pejabat-pejabat setara menteri. Saya pikir itu...